Halo selamat datang di channel kami yaitu Sayonara Jiraiya disini kami akan membahas seputar informasi mengenai anime Naruto maupun Boruto kami harap kalian dapat menikmati video yang kami tampilkan oh ya jangan lupa juga untuk like dan subrek channel ini agar kedepannya kami selalu semangat untuk mengupload video setiap harinya pada zaman dahulu era Shinobi saling memerangi satu samarain dimulai pada saat pertempuran antara kedua anak dari Hagoromo Suzuki yakni Indra dan Asura yang menyebabkan banyak perpecahan setelah beberapa tahun berlalu para Shinobi masih saja saling berperang kali ini antara kedua klan yakni klan Uchiha yang merupakan keturunan langsung dari Indra Otsusuki dan klan Senju dari adiknya yaitu Asura Otsusuki peperangan kedua klan ini begitu sengit dan memiliki rentan waktu yang begitu panjang kemudian muncul dua orang Shinobi dari masing-masing klan mereka yaitu Senju, Hashirama dan Madara Uchiha mereka berdua menandai perang yang berkepanjangan antara dua klan itu tetapi kemudian ada momen dimana Madara serta pasukannya kalah dan memutuskan untuk berdamai di antara kedua klan itu lalu sistem desa pun dibangun oleh kedua orang itu dan ada beberapa klan yang juga bergabung atau tinggal bersama mereka yakni klan Sarutobi dan klan Simura akan tetapi perdamaian ini tidak berlangsung lama dikarenakan penduduk Konoha tidak ingin Madara menjabat sebagai pemimpin mereka atau Hokage Madara meninggalkan Konoha serta akan menghancurkan impian Hashirama akhirnya Hashirama yang menjadi Hokage pertama sistem desa seperti ini ternyata diikuti oleh negara-negara besar dan kecil lainnya serta dipimpin oleh seorang Shinobi kuat perlu diketahui bahwa sebelumnya Hashirama telah menaikkan kontrak perdamaian pada empat desa Shinobi lainnya pada pertemuan di Makagek namun Madara menghancurkan kesepakatan perdamaian itu dengan menyerang Mu dan Ohnoki yang merupakan Shinobi dari Iwa tentu saja hal itu membuat proses perdamaian kedua desa jadi rusak padahal saat itu Madara telah pergi dari desa Konoha tetapi dia mencoba mengadu domba kedua desa dengan memakai lambang desa Konoha ia mengatakan bahwa proses perdamaian ini tidak akan membuat Iwa setara dengan Konoha melainkan Konoha tetap tinggi derajatnya hal ini sepertinya mengusik harga dirimu dan konflik panjang Konoha dan Iwa dimulai dan akhirnya perang dunia Shinobi pertama pun pecah setelah Madara menghilang ia pun kembali lagi dan menyerang desa Konoha namun Hashirama berhasil mengatasinya dari situlah mereka kemudian bertarung lagi dan puncaknya Madara akhirnya kalah dijelaskan bahwa saat itu tidak berselang lama Hashirama pun meninggal kemudian posisinya diisi oleh adiknya yaitu Tobirama Senju sebagai Hokage kedua bisa dibilang ini adalah perang yang paling lama karena dimulainya dari era Hashirama hingga lanjut ke era Tobirama sebagai Hokage saat itu Tobirama dan Raikage kedua berencana untuk membentuk aliansi formal antara Kumoh dan Konoha namun Kinkaku dan Ginkaku yang merupakan emas dan perak bersaudara dari Kumoh mencoba melakukan kudeta terhadap mereka Tobirama mampu bertahan dari kudeta tersebut tapi hal itulah yang hampir membuat dirinya terbunuh kemudian dirinya bergegas pergi dan bertemu dengan tiga orang muridnya yakni Herusan Sarutobi, Koharu Utatana, dan Homurami Tokado juga ada shinobi elit lainnya yaitu Dansu Shimura, Kagami Uchiha, dan Torifu Akimichi mereka semua dikejar oleh pasukan emas perakumo Tobirama menyadari bahwa mereka telah dikepung oleh 20 shinobi elit dari Kumoh yang dikenal sebagai pasukan terlatih Kinkaku Tobirama kemudian tahu bahwa satu-satunya cara mereka bisa lolos hidup-hidup adalah salah satu dari mereka harus menjadi umpan dan mengorbankan diri yakin bahwa ia telah melatih muridnya dengan baik dia memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri setelah itu ia memilih murid berharganya yaitu Herusan untuk melanjutkan tekat api Konoha serta diangkat sebagai Hokage ketiga Homura dan Koharu nantinya akan menjadi penasihat Herusan setelah memberikan gelar Hokage ke Herusan Tobirama pergi untuk melawan musuh dimana akhirnya ia meninggal jadi setelah perang dunia shinobi pertama selesai kelima desa besar memutuskan untuk melakukan genjatan senjata perdamaian tersebut berlangsung selama 20 tahun saja kemudian perang pun kembali meletus kali ini pada perang dunia shinobi kedua untuk pertama kali dan satu-satunya perang dunia shinobi yang tidak melibatkan desa Kumoh dan desa kiri kayaknya Konoha, Iwa, Suna, dan desa kecil Ameng pemicu perang adalah terkait teritori desa dimana setiap desa ingin membuat fraksi dan memperluas wilayahnya tentu dengan berperang serta menjajah desa lainnya menurut Nagato pihak yang memulai perang adalah pihak Konoha kemudian ada beberapa peristiwa penting terjadi di perang dunia shinobi kedua ini lahirnya tiga sanin Konoha pada saat itu Konoha menugaskan tiga orang shinobi mereka yakni Jiraiya, Orochimaru, dan Tsunadew untuk menyusup ke desa Ameng tetapi mereka dihadang oleh pemimpin desa tersebut yaitu Hanzo si Salamander mereka bertiga pun langsung bertarung dengan Hanzo tetapi mengalami kekalahan meskipun gagal mengalahkan Hanzo mereka bertiga diberi gelar sebagai tiga sanin Konoha oleh Hanzo oleh karenanya mereka bertiga dikenal sebagai sanin hingga ke penjuru dunia shinobi awal mula kisah Yahiko Nagato dan Konan jadi setelah melawan Hanzo kelompok Jiraiya pun bertemu dengan tiga anak yatim piyato pada awalnya Orochimaru berencana membunuh tiga bocah tersebut namun Jiraiya melarang hal tersebut dan ia pun menjadikan tiga bocah itu sebagai muridnya hasil dari tindakan Jiraiya itu terbentuknya Akatsuki versi baik dari mereka bertiga yang ingin membawa perdamaian bagi dunia shinobi hancurnya reputasi Sakumo Hataka jadi seperti yang kita ketahui Sakumo ini merupakan salah satu shinobi hebat dari Konoha dan ia juga merupakan ayah dari Kakashi Hataka meski begitu Sakumo pernah melakukan tindakan baik tapi dianggap buruk oleh teman-temannya saat itu ia mencoba menyelamatkan temannya daripada menyelesaikan misi tetapi hal tersebut membuat Konoha berada dalam kerugian kemudian dirinya disalahkan oleh warga Konoha bahkan teman yang ia selamatkan juga menyalahkan dirinya ia pun ditemukan oleh anak kandungnya mati secara bunuh diri karena tak mampu lagi menahan ejekan yang membuat mentalnya runtuh kemudian kematian Dankato jadi buat kalian yang belum tahu atau sudah lupa Dankato ini merupakan salah satu shinobi hebat dari Konoha ia merupakan kekasih dari Sunada dan mempunyai cita-cita untuk menjadi Hokage namun sayangnya karena perang terjadi Dankato pun gugur dalam peperangan karena hal tersebut Sunada takut serta trauma dengan darah dan peperangan apalagi sebelumnya Sunada sudah kehilangan adiknya yakni Nawaki terakhir yaitu kematian orang tua Sasori jadi selama perang dunia shinobi kedua banyak orang yang mati selain Sakumo dan Kato tentunya orang tua Sasori juga menjadi korban kekejaman perang orang tuanya diketahui terbunuh ketika berhadapan dengan taring putih Konoha yaitu Sakumo nah karena hal tersebut perlahan Sasori mulai menutup dirinya sampai-sampai neneknya tidak bisa menyembuhkan luka hati Sasori karena hal tersebut juga Sasori memutuskan untuk bergabung dengan organisasi Akatsuki dan membunuh Kasekaga ketiga dan setelah beberapa tahun berlalu perang kembali terjadi lagi pemicu perangnya karena sekali lagi perjanjian perdamaian antar desa masih belum menemukan kesepakatan dan titik cerah sebenarnya ini hanya peperangan kecil saja di beberapa perbatasan desa tetapi kemudian meluas dan akhirnya menjadi perang besar yang dinamakan Perang Dunia Shinobi ketiga karena melibatkan kelima desa besar sentral peperangan adalah Konoha dan Iwa yang bertarung di wilayah desa Kusa disini pihak Iwa diunggulkan dengan banyak jumlah pasukan dibanding Konoha oleh karenanya Minato bersama timnya diberikan misi sulit untuk masuk ke wilayah perang Iwa kemudian ditugaskan menghancurkan jembatan Kanabi yang menjadi jalan bagi Iwa memberikan bantuan perang ke pasukannya mereka kemudian terbagi menjadi dua kelompok dimana Kakashi yang baru saja diangkat sebagai Jonin akan memimpin tim yang terdiri dari dirinya Bobito dan Rin pergi untuk menghancurkan jembatan Kanabi sementara Minato akan menjalankan misi sendiri dimana dirinya akan langsung maju ke barisan depan bertarung bersama Shinobi Konoha lainnya ada momen unik saat Perang Dunia Shinobi ketiga terjadi dimana saat itu pemimpin Iwa memberikan sebuah perintah penting kepada semua Shinobinya yaitu mereka harus lari ketika menghadapi Minato sang kilat kuning Konoha perintah tersebut sengaja dikeluarkan oleh desa Iwa karena mereka menganggap Minato terlalu kuat untuk mereka hadapi dalam masa peran tersebut Minato pernah menghabisi seribu Shinobi desa Iwa sendirian tanpa bantuan siapapun dan dalam waktu singkat dia juga menghancurkan jembatan Kanabi untuk memotong persediaan kepada desa Iwa hal tersebut memaksa Sucikagak akhirnya menandatangani perjanjian damai dengan Konoha karena merasa telah kalah telak pada perang ini dan sebagai Shinobi kemasyuran nama Minato sampai ke telinga semua Shinobi di desa besar lainnya Minato juga pernah bertarung melawan Raikage dan Bi pada Perang Dunia Shinobi ketiga ini dan dia berhasil menghindari pukulan tercepat yang dimiliki oleh Raikage bahkan dia hampir bisa menusuk Raikage sebelum kemudian diselamatkan oleh Bi kehebatannya itu membuat Onoki dan Raikage keempat tak bisa berbuat banyak mereka harus menyadari bahwa jika mereka memaksa maka mereka tidak akan berkutik Konoha akhirnya memenangkan pertempuran pada perang ini itulah informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Minato sangat mudah mengalahkan Onoki dan Raikage keempat pada Perang Dunia Shinobi ketiga jangan lupa untuk like share dan subrek channel ini ya teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.